Pendekar Bego Jilid 19. Bwe Ling Soat sebenarnya hendak munculkan dirinya untuk menyambut kedua orang itu, tapi Kim Leong Lo Jin segera berkata, Nak, biar aku dan Kiam Chiu yang menghadapi mereka berdua, kau harus hati-hati menghadapi dua bersaudara tau tersebut. Selesai berkata bersama Bwe Kiam Chiu kakek itu terjun ke arna pertarungan. Kim Leong Lo Jin berhadapan dengan Mo Tian Tiao Teng Chok, sedangkan Bwe Kiam Chiu bertarung melawan Itbok Sian Su. Sebenarnya Itbok Sian Su menggunakan senjata sekop, tapi berhubung dia harus bertempur melawan seorang angkatan muda, terpaksa dia harus menancapkan senjatanya ke atas tanah dan bertarung menggunakan tangan kosong. Dengan begini tinggal T.E. Isyang Mo dan iblis perempuan baju merah yang belum turun tangan. Dalam keadaan begini, iblis perempuan itu segera bersuit Nyer Ling memberi tanda kepada anak buahnya untuk melakukan serangan. Dalam waktu singkat, segenap anggota Ki Tian Kau yang berada di sekeliling tempat itu bergerak ke depan melancarkan serbuan secara besar-besaran ke arah para jago dari Hoa San Pei. Pertarungan masal berkobar dengan serunya. T.E. Isyang Mo segera berseru, jelek-jelek begini, aku juga seorang jagoan, masa tak? Ada pekerjaan buatku? Iblis perempuan berbaju merah tertawa lebar. Tau huhoat sahutnya, kalau memang tanganmu lagi gatal, lihatlah. Di situ kan masih ada seorang cewek cakep, kenapa tidak kau ajak bocah itu untuk mencari kesenangan? Tau ching segera membuka bibirnya yang tebal dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 benar, benar. Ucapanmu itu memang tepat sekali, pertarungan yang bakal berkobar pasti lebih santai dan menarik hati. Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah Tau ching seraya berseru. Lo jin, maaf kalau aku duluan. Badannya yang cebol dan gemuk dikombinasikan dengan sepasang kaki yang pendek dan gemuk juga. Ini membuat gerak-geriknya tak ubah seperti seekor rayam betina. Setibanya di hadapan Bwe Ling Soat, sambil cengar-cengir tertawa kuda sapanya. Nona muda, berapa umurmu tahun ini? Bwe Ling Soat memutar biji matanya yang jeli, lalu pura-pura berlagak kaget dan ketakutan, sambil mundur berulang kali serunya agak tergagap. Bu, buat, buat apa kau menanyakan soal ini aah-aah? Masa kau tidak mengerti kata Tau ching? Sambil cengar-cengir, tapi, baiklah, asal kau tidak melakukan perlawanan, seusai membasmi Hoasan Pai. Lohu akan melanggar kebiasaan dengan mengampuni selembar jiwamu, tapi ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Tentu saja mau kawin dengan aku. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, bagaimana? Kau bersedia bukan? Tak terlukiskan rasa mendongkol dan marah Bwe Ling Soat setelah mendengar perkataan itu, sumpahnya dalam hati. Tua bangka sialan, kau benar-benar bangkotan yang tak tahu diri, jika tidak diberi sedikit pelajaran, kau pasti menganggap nonamu benar-benar gampang dipermainkan. Berpikir demikian, tanpa terasa ujarnya sambil tertawa, kawin dengan kakek-kakek sih bukan persoalan, tapi, mesti punya kepandayan yang hebat, tapi ya ya pernah. Bilang bahwa T.E.I.S. yang mau hanya bisa dianggap sebagai jagoan kelas rendah, meski nama besar ya setinggi langit, padahal ilmunya cetek sekali. Boleh saja kalau ingin kawin. Dengan nonamu cuma, kau mesti menyambut tiga jurus pedang nonamu lebih dulu. Parasmuka Tocin segera berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, tapi kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Nona B.E., jangan toh baru tiga jurus pedang, sekalipun tiga puluh tusukan juga tidak menjadi soal, cuma kau tak boleh menyesal nantinya. Selesai berkata, dengan sombongnya dia berdiri tegak di hadapannya dan tidak bergerak lagi. Loloskan senjata mu B.E. Ling Soat segera berseru. Dengan kedudukan lohu dalam dunia persilatan, jangan toh baru kau, sekalipun kakekmu juga tak akan ku hadapi dengan senjata. B.E. Ling Soat sendiri pun cukup mengetahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki iblis tua itu sudah mencapai puncak kesempurnaan, apa yang diucapkan tentu saja bukan kata-kata yang kosong, tapi dia memang berhasrat untuk memancing iblis itu masuk jebakan, maka dengan wajah yang ketakut-takutan katanya kembali. Hayo cepat bersiap-siaplah, jurus seranganku yang pertama segera akan ku lepaskan. Pedangnya digetarkan pelan, lalu secepat kilat menusuk ke ulu hati lawan. Jurus yang dipergunakan adalah Leong Chujut Sian, anak naga menampakkan diri satu jurus serangan dalam Kim Leong Kiam Hoat milik partai Hoa San Tochen masih berdiri dengan tegak, segulung tenaga pukulan yang keras segera menghantam ujung pedang itu. Sehingga miring ke samping, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya. Haaah, 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 nona, bukannya aku sengaja hendak merendahkan dirimu, tapi yang benar kumfumu masih ketinggalan jauh sekali. Kenapa musti keburu bangga serangan kedua dari nonamu toh belum dilancarkan? Lihat serangan. Dalam melepaskan serangan yang kedua ini, gadis tersebut masih tetap memergunakan jurus serangan dalam Kim Leong Kiam Hoat yang disebut Cian Leong Chujut Hei, naga air muncul dari samudera. Cahaya pedang berkilauan di angkasa dan memias keempat penjuru. Tochen membuang bahu sambil bertekuk pinggang, untuk kedua kalinya ia berhasil menghindarkan diri dari serangan itu secara gampang. Melihat itu, Tochen kembali tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku lihat, ada. Baiknya kalau kau mengaku kalah saja katanya, jangankan kau, sekalipun kakekmu sendiri yang memainkan ilmu pedang Kim Leong Kiam Hoat, jangan harap bisa melukai lohu walaupun seujung rambut pun. HMM, barusan aku cuma mainkan pedang dengan gerakan lambat, kau jangan sombong dulu, lihatlah seranganku yang terakhir ini. Walaupun senyuman di ujung bibirnya telah lenyap, namun jurus pedang yang digunakan masih sekitar jurus pedang Kim Leong Kiam Hoat dari aliran Hoasan jurus ketiga ini adalah jurus yang paling tangguh dari ilmu pedang Kim Leong Kiam Hoat, yakni Yeau Leong Chaitian, naga buas di tengah sawah. Sudah banyak tahun lamanya iblis tua ini memperdalam pengetahuannya tentang ilmu pedang Kim Leong Kiam Hoat, jangankan matanya terpentang lebar, sekalipun harus menghadapi dengan metel, tertutup pun dia sanggup, apalagi yang dihadapi cuma seorang bocah perempuan belaka. Baru saja dia hendak mendongakan kepalanya untuk tertawa tergelak, mendadak permainan pedang itu berubah di tengah jalan. Tiba-tiba saja pedang di tangan Bwe Ling Soat membiaskan tujuh jalur bayangan pedang yang tebal yang secara terpisah mengancam jalan darah Yeubun Hiat, Pongkok Hiat, Siang Ki Hiat, Im Tok Hiat, Tiong Chu Hiat, Sukah Hiat dan Ki Hei Hiat, tujuh buah jalan darah kematian di tubuh manusia. Menghadapi ancaman yang demikian hebatnya ini, Tocin tak sanggup untuk tertawa lagi. Ia merasa ada segulung desingan hawa pedang yang tajam menembusi angin pukulannya langsung menerjang hawa hikang pelindung badannya dan menyerang ke ulu hati. Dalam keadaan demikian, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Tocin, ia teringat kembali dengan peristiwa tragis pada 60 tahun berselang, di mana ia pernah dikalahkan oleh keantian kecu dengan jurus Jit Hei Yangwi, tujuh samudera nama cemerlang. Tanpa terasa lagi dia menjerit kaget. Dalam gugup dan gelisahnya, tanpa pedulikan soal gengsi lagi, buru-buru iblis tua itu menggunakan jurus. Keledai malas bergelinding untuk menjatuhkan diri ke tanah. Walaupun selembar jiwanya berhasil diselamatkan dari ancaman maut tersebut, Namun sebuah mulut luka sebesar setengah jengkal sempat menghiasi pula dada di bawah iganya sehingga darah segar bercucuran membasai sekujur badannya. Masih untung pada 60 tahun berselang ia pernah menderita kerugian pula di atas jurus serangan itu sehingga mempertingkat kewaspadaannya. Coba kalau Tocin yang menghadapi serangan tersebut, mungkin jiwanya sudah melayang sedari tadi. Paras muka Tocin berubah menjadi jelek dan tak sedap dilihat, tanpa banyak bicara ia segera meloloskan senjatanya. Senjata andalannya berbentuk aneh sekali bentuknya menyerupai pedang mestika, hanya saja di ujung pedangnya terdapat sebuah kaitan yang melengkung. Sudah puluhan tahun lamanya Tocin tak pernah pergunakan senjatanya lagi, tapi hari ini terpaksa ia gunakan juga senjata tersebut. Ini menunjukkan kalau dia memandang serius kepandayan silat yang dimiliki gadis tersebut. Tocin masih belum tahu akan duduk persoalan yang sebenarnya, melihat Tocin mengeluarkan senjata andalannya, dia menjadi tercengang dan memandang ke arahnya dengan pandangan kaget, tercengang dan tidak habis mengerti. Logik kita sudah salah melihat cepat Tocin berseru dengan wajah serius, kau tahu akan asal-usul dari ilmu silat yang dimiliki Nona ini. Jurus serangan yang barusan dia, pakai tidak lain adalah jurus Jit Hei Wiang yang pernah membuatku mendendam sepanjang tahun. Masa dia adalah anak murid Koan Tiao Kek dari Lem Hei tanya Toccio kurang percaya. Tentu saja. Kalau tidak begitu, dengan dasar apa Kim Leong Lojin membiarkan cucu perempuannya bertarung melawan kita berdua? Tanya jawab yang dilakukan T.E.I.S. yang mau secara terbuka ini tentu saja didengar oleh semua orang baik kawan maupun lawan. Para jago Hoa San Pei jelas dirang sebaliknya para jago dari Tian Kau merasa tak puas dengan kenyataan tersebut. Setiap orang pernah mendengar bahwa ilmu pedang dari Lem Hei Koan Tiao Kek merupakan suatu kepandayan hebat yang tiada taranya dalam dunia persilatan. Terutama sekali iblis perempuan berbaju merah Hoa Long Jin, gurunya sebelum meninggal dulu pernah berpesan. Jika di kemudian hari kau harus bersuah dengan anak murid dari Kuil Sian Guansi di puncak Bukit Paktian San, atau murid Koan Tiao Kek dari Lem Hei, lebih baik berhati-hati dalam setiap tindakan. Maka setelah mendengar kalau B.W.E. Ling Soat adalah murid dari Koan Tiao Kek di Lem Hei, timbul rasa was-was dan juri dalam hati kecilnya, dia lantas berpikir. Sekalipun ilmu pedang nona ini berasal dari Koan Tiao Kek, namun kematangan serta pengalamannya dalam melakukan pertempuran masih cetek sekali, sekalipun dialihai rasanya tak mungkin kekuatan dia seorang bisa merubah posisi Hoa San Pei yang terjepit hari ini. Berpikir demikian, dia lantas berkata kepada T.E.I. Siang Mo. Tau Hoat, dengan kepandaian silat yang dimiliki Ciam Pua berdua, sekalipun nona si B.W.E. ini murid Koan Tiao Kek, rasanya masih tidak sulit bagi kalian untuk menghadapinya, yang kita khawatirkan sekarang hanyalah kemungkinan munculnya Niko setan gurunya itu. Diperingatkan oleh iblis perempuan itu, Tao Chin dan Tocyo segera menghimpun tenaga dalamnya untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Akhirnya sambil melotot ke belakang semak belukar di sisi arna, Tao Chin menegur sambil tertawa seram. Jagolihai dari manakah yang telah muncul di situ? Kenapa tidak menampilkan dirimu? Mendengar teguran tersebut, diam-diam B.W.E. Ling Soat berpikir pula dalam hatinya. Jangan-jangan suhu merasa khawatir dan benar-benar telah menyusul kemari. Baru lewat ingatan tersebut dalam benaknya, tampak dedaunan bergoy yang kencang dan muncullah seorang pemuda bertampang jelek dari balik semak itu. Dia bukan lain adalah pemuda jelek yang pernah dijumpai B.W.E. Ling Soat ketika berada di kota Tengwan. Ia masih berdandan sederhana dengan baju petaninya yang kasar, sama sekali menunjukkan gejala yang aneh. Melihat orang yang muncul cuma seorang pemuda ingusan, Tao Chin segera tertawa terkekeh-kekeh, kemudian tegurnya. Bocah muda, apa yang sedang kau lakukan di bawah semak belukar itu? Tidak melakukan apa-apa jawab pemuda jelek itu tergagap. Kau juga murid Hoasan Pei. Bukan, bukan jawab pemuda itu sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, aku cuma seorang petani biasa yang kerjanya menanam di sawah, sebenarnya aku datang untuk mencuri belajar ilmu silat Loasan Pei. Siapa tahu jejakku keburu konangan kalian. Peduli siapakah kau pokoknya setelah hari ini kau hadir di sini, maka jangan harap bisa pergi lagi, hayo berdiri di sana dengan tenang dan jangan berkutik. Tidak bisa seru pemuda jelek itu keras kepala, tempat ini adalah ruang Kim Leong Teng dari partai Hoasan Pei. Semestinya perkataan itu hanya pantas diucapkan oleh orang-orang Hoasan, sedangkan kau dan aku sama-sama adalah orang luar, masa kau hendak saling berebut hak dengan sengtuan rumah? Tao Chin menjadi naik darah, serunya. Bangsat, jika kau ngotot terus, jangan salahkan kalau lohu akan menjagal dirimu lebih dulu. Tampaknya pemuda jelek itu kena digertak sehingga merasa ketakutan setengah mati. Betul juga, dia lantas membungkam dalam seribu bahasa dan dengan kebodoh-bodohan dia saksikan pertarungan masal yang sedang berlangsung dengan serunya di tengah arna itu. T.E.L.W.S. yang mau saling bertukar pandangan sekejap, kemudian mereka segera tampil ke depan dan menghampiri B.W.E. Ling Soad. Senjata yang digunakan si iblis pertama adalah sebuah gada besar, sedangkan si iblis kedua bersenjatakan sebuah ruyung lemas. Ruyung itu berwarna hitam pekat dengan kepanjangan tujuh jengkal, terbuat dari selembar kulitular berwarna perak yang kuat sekali, senjata itu sangat lihai. Dengan si iblis pertama melancarkan serangan jarak dekat melalui pukulan-pukulan dasyat, si iblis kedua dengan ruyung lemasnya menyerang dari jarak enam tujuh dipadari arna sambil kadangkala memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melancarkan sergapan. Kerjasama T.E.L.W.S. yang mau itu betul-betul luar biasa sekali, hal mana memaksa B.W.E. Ling Soad harus memberikan perlawanan paling seru. Sekalipun ilmu pedang aliran keantiaukek disebut suatu ilmu pedang yang cukup lihai, toh bagaimanapun juga kematangan sengdara dalam memainkan kepandayan itu masih jauh dari sempurna. Yang lebih runyam lagi, ternyata pada saat itulah sukiya mulai keteter hebat sekalipun pada mulanya mereka masih mampu untuk mempertahankan diri. Apalagi Kang Lam Petai Ong, delapan raja dari Kang Lam, terhitung jago-jago yang tersohor namanya dalam kalangan Hektu, mereka boleh dibilang amat ganas, bengis dan hebat, itulah sebabnya situasi segera berubah sama sekali. Sebaliknya anak murid Partai Hoasan yang terlibat dalam suatu pertempuran masal melawan jago-jago dari golongan sesat masih bisa mengimbangi secara wajar, oleh karena jumlah mereka pun kebetulan sekali agak berimbang. Hanya BWE Kiam Chiu yang harus bertarung melawan Itpo Sian Su Keta terhebat, posisinya terdesak sekali dan jiwanya berada di ujung tanduk. Sekalipun dia lebih beruntung karena memakai senjata, akan tetapi semua serangannya seakan-akan terbendung sama sekali, andai kata Kiam Leong Lojin tidak membantu terus dari samping, mungkin sedari tadi BWE Kiam Chiu sudah kehilangan nyawanya di ujung baju dari Hwasyo tua tersebut. Tapi akibatnya, Kiam Leong Lojin yang berulang kali harus menyelamatkan jiwa cucunya ia sendiri malah terkurung oleh serangan-serangan maut dari Motian Tiau. Itu berarti, bila dilihat dari situasi yang terpentang di depan mati sekarang, Partai Hoa San sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda kekalahan total. Kim Leong Lojin mulai risau dan murung oleh keadaan tersebut. Sedikit kurang berhati-hati, ia segera terdesak hebat oleh serangan-serangan kilat dari Motian Tiau sehingga mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pada saat itulah terdengar Hang Hun La Set Hoa Longjin sedang mementak terhadap ITPOS Yansu. Manusia yang tak berguna, hanya untuk membereskan seorang pemuda ingusan pun tak mampu, mau sampai kapankah pertarungan ini baru diakhiri? ITPOS Yansu tidak berbicara apa-apa, dengan wajah pucat piah seperti mayat, dia segera mengundurkan diri ke samping. Tiba-tiba si pemuda jelek itu melangkah maju ke muka, lalu katanya dengan lantang. ITPOS YAMPUAL, kau tak usah bersedih hati, walaupun partai Anda sudah mengalami kehancuran, apakah berarti sudah tak bisa dibangkitkan kembali? A-a-ai, tapi hal ini mana mungkin Gumam Hwasio tua itu dengan wajah sedih, kekuatan dari kitian kau demikian besarnya, pengaruh mereka sudah meluas sampai di mana-mana. Itu tergantung kepada keyakinanmu terhadap kemampuanmu sendiri, sebab aku bisa melihat bahwa kau tidak bersungguh-sungguh ingin menyerah kepada musuh kau berbuat demikian karena dipaksa oleh keadaan. Coba kalau bukan demikian buat apa aku mesti memperingatkan dirimu. Lantas apa maksud saw hiap dengan peringatan ini? Tanya ITPOS YAMSU termenung sejenak. Sederhana sekali, harapkah segera terjun ke arna pertempuran dan membantu empat jago pedang itu. Semenjak dibentak oleh Hong Hun Loh Set untuk mundur dari arna pertarungan tadi, dalam hati kecil ITPOS YAMSU sudah muncul perasaan menyesal yang amat tebal, apalagi setelah dinasehati oleh pemuda jelek tersebut, tanpa berpikir panjang lagi dia segera menyanggupi. Sambil mencabut keluar senjata sekopnya dari atas tanah, dia lantas melompat masuk ke arna pertarungan di mana Hoa San Su Kiam sedang terdesak hebat. Pada mulanya Kang Lampet, Tai Ong masih mengira Hoa Sio ini diperintahkan Hoa Tong Chung atau si perempuan iblis untuk datang membantu mereka, siapa tahu sebuah serangan kilat tiba-tiba dilancarkan ke arah mereka, dalam posisi tidak siap. Bongtian segera tersambar oleh senjata sekop yang tajam itu sehingga tewas seketika itu juga. Dengan rubuhnya seorang rekan mereka, sisa dari tujuh raja tersebut menjadi terkejut bercampur marah, segera bentaknya dengan penuh kegusaran. Anjing gundul kau berani membunuh rekan kami. Bangsat rupanya kau sudah bosan hidup. Kontan saja Itpo Siansu dikurung pula dalam kepungan. Sesungguhnya Hoa San Su Kiam sudah kepayahan menghadapi serangan-serangan musuhnya yang amat dasyat itu, akan tetapi dengan terjunnya Itpo Siansu ke dalam arna, otomatis keadaan pun sama sekali berbah. Tidak sampai 20 gebrakan, si raja malas Ong Mo Kim, si raja Hun Chwet Tukat Liang, si raja Arak Kim Tai Lin, si raja perempuan Pot Seng, si raja penyilat Tio Kat Bun, si raja Judi So Chai Le dan si raja mengipu Wikun Peng sudah berhasil dihalau serangannya dan balik terdesak hebat. Walaupun begitu BW Ekyam Chwet yang berada di pihak lain justru dibikin kalang kabut terdesak oleh serangan-serangan anggun losat yang gencar dan dasyat. Ujar Hoa Leng Jin dengan ketus. BW S.O. Hiap Hun Tong Chwet minta agar kau berlaku sedikit cerdik, lebih baik menyerah saja sedari sekarang, daripada akhirnya kau akan terdesak hebat dan mampus secara mengenaskan. Menyerah jengit BW Ekyam Chwet sambil mendengus dingin, kepalaku boleh putus, darah boleh mengalir, tapi jangan mimpi bisa memaksaku untuk menyerah kalah. Mendengar perkataan itu, sepasang alis metu Hoa Leng Jin segera berkenyit sambil tertawa dingin serunya kemudian. Kalau begitu kau memang sudah kepingin mampus. Berhubung dengan pengkhianatan dari Epo Sian Su, mau tak mau Hoa Leng Jin harus berusaha untuk menyelesaikan kejadian-kejadian lain yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba senjata gunting emas berbentuk ularnya memancarkan kilatan cahaya emas, bagaikan naga yang terbang di angkasa Tau-Tau senjata tersebut menyambar ke bawah dan menggunting ke atas pedang BW Ekyam Chwet serta mematahkannya menjadi beberapa bagian. Setelah itu sambil menempelkan senjatanya di atas suluh hati si anak muda itu, bentaknya kepada Kim Lyong Lo Jin. Hei orang si BW E, cucumu sudah terjatuh ke tanganku, sekarang kau jawab saja, mau menyerah atau tidak? Segagah-gagahnya Kim Lyong Lo Jin di Medan Laga, tapi setelah keadaan berubah menjadi begini rupa, terpaksa ia harus menarik diri dari pertarungan, sambil melompat mundur dari arna pertempuran, serunya. Hoa Tong Chu, tegakah kau untuk turun tangan keji terhadap cucuku itu? Tak bisa kupastikan, ini tergantung pada keputusanmu sendiri, tapi bila kau masih menyayangi nyawa cucumu ini, lebih baik perintahkan kepada segenap anak murid partaimu untuk membuang senjata dan menyerah kalah. Kim Lyong Lo Jin merasa amat gelusar sekali dengan sinar matu berapi-api serunya. Kalau ingin bunuh aku, bunuhlah sekarang juga, kalau kau ingin membunuh cucuku bunuhlah sekarang juga, aku orang si BW E lebih rela kehilangan keturunan daripada harus bertekuk lutut di hadapan kalian semua. Dalam pada itu BW E Ling Soat yang sangat menguatirkan keselamatan kakaknya juga berada dalam posisi yang amat gawat sekali di bawah desakan-desakan dari TELWS Yang Mo, dalam anggapannya BW E Kiam Chiu sudah pasti akan tewas. Siapa tahu pada saat itulah tahu-tahu si pemuda berwajah jelek itu sudah berada di belakang tubuh Hoa Long Jin, dengan suara keras dia lagi membentak. Hoa Tong Chu menurut penglihatanku lebih baik ampuni saja selembar jiwanya. Ketika Hoa Long Jin hendak membalikan tubuhnya sambil menghindarkan diri, tahu-tahu jalan darah Pei Sim Hiat di punggungnya sudah ditekan orang, dia lantas sadar bila ia berani berkutik lagi secara gegabah maka asal lawannya menyalurkan tenaga pukulan ke dalam tubuhnya, niscaya dia akan tewas dalam keadaan mengerikan. Pucat pias selembar wajahnya karena ngeri dengan perasaan apa boleh buat terpaksa dia harus menuruti permintaan orang. Setelah Hoa Long Jin menarik kembali senjatanya dari atas suluh hati, buru-buru BW E Kiam Chiu melompat mundur ke belakang, segera ia mendongakan kepalanya memandang ke arah penolongnya itu, dia baru kaget setelah mengenalinya pemuda berwajah jelek tersebut. Sekarang dia baru tahu kalau pemuda berwajah jelek itu sesungguhnya memiliki ilmu silat yang amat lihai, dengan perasaan berterima kasih di alantas berseru. Saudara terima kasih banyak atas pertolonganmu itu, tapi kau jangan sekali-kali melepaskan iblis perempuan itu, hati-hati terhadap serangan balasannya. Benarkah itu? Belum habis pemuda berwajah jelek itu berseru Hoa Long Jin telah tertawa dingin, tiba-tiba ia memutar balikan senjata guntingnya ke belakang dan tahu-tahu menyembur keluar segulung asap berwarna merah yang langsung menyambar ke tubuh lawan. Pemuda berwajah jelek itu segera menjerit tertahan, kemudian tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Anghun Lo Sathoa Long Jin tertawa seram, sambil membalikan badannya ia mendam perat dengan gusar. Manusia jelek yang tak tahu diri, berani benar menyergap diriku, HMM. Kau telah menolong orang lain, sekarang ingin kulihat siapakah yang akan menolong dirimu. Seraya berkata, dia mengayunkan senjata gunting emasnya itu dan menggamprok leher pemuda berwajah jelek itu. BWE Kiam Chiu yang menyaksikan kejadian tersebut segera membentak keras, sambil mengayunkan senjatanya ia menerjang ke depan siap memberikan pertolongan. Pada detik terakhir menjelang senjata gunting itu menyambar di atas leher pemuda jelek itu, tiba-tiba sambil tertawa tergelak pemuda tersebut berkelit ke samping kemudian melompat bangun. Bersama waktunya, dengan kedua jari tangannya ia menjepit senjata gunting tersebut kencang-kencang. Anghun Lo Sathoa Long Jin merasa amat terperanjat, buru-buru ia membetotnya dengan sepenuh tenaga, namun sama sekali tak ada hasilnya. Detik itulah dia baru sadar kalau pemuda jelek yang sedang dihadapinya itu sesungguhnya memiliki ilmu silat yang sangat lihai. Pada saat ini bukan saja ia merasa juri, selapis hawa napsu membunuh pun telah memancar keluar dari balik matanya. Menyaksikan hal itu, pemuda jelek itu berseru kaget, buru-buru dia mendorong senjata gunting tadi ke samping. Betul juga, di antara bentakan keras dari perempuan iblis tersebut, tampak selapis cahaya biru yang amat menyilaukan mata menyembur keluar dari balik senjata tersebut. Kebetulan ada seorang anggota Ki Tiankah sedang menerjang tiba, tubuhnya persis menyongsong datangnya cahaya kilat itu, tak amapun lagi ia tersembur telak oleh cahaya biru tersebut. Diiringi jeritan ngeri yang menyayatkan hati orang itu segera berkelejit di atas tanah dalam keadaan mengerikan, kemudian tewas tak lama kemudian mayatnya hancur lebur dan akhirnya tinggal segumpal darah kental belaka. Ini membuktikan sampai di manakah hebatnya racun yang digunakan iblis perempuan tersebut, walaupun pemuda berwajah jelek itu memiliki ilmu silat yang sangat lihai, tak urung tercekat juga dibuatnya. Anghun losat, iblis perempuan berwajah cantik, Hoa Longjin segera tertawa cekikikan, ujarnya. Sekarang kau sudah menyaksikan sendiri betapa dasyatnya jarum hoakut ciam, jarum penghancur tulang. Daripun, tongcu, nah, makanya lebih baik, jangan bertingkah seenaknya sendiri. Aku hampir terkecoh karena sama sekali tidak siap untuk menghadapi seranganmu, HMM. Tapi sekarang, aku telah mengetahui rahasianya, sekalipun kau memiliki asap beracun dan jarum-jarum beracun lagi juga tak ada gunanya, kalau tak percaya. Silahkan buktikan sendiri. Kalau toh kita sama-sama yakin dengan kemampuannya masing-masing pihak, lalu apa gunanya mesti banyak bicara? Asal kita lanjutkan saja pertarungan ini, toh akhirnya segala sesuatunya dapat terlihat sendiri secara jelas. Benarkah itu? Seriaya berseru, pemuda jelek itu segera melompat maju ke depan, telapak tangannya secepat sambaran kilat meluncur ke depan dan mengancam jalan darah Yeubun Hiat di tubuh perempuan iblis itu. Menghadapi serangan lawan yang begitu cepat dan dasyatnya itu, Ang Hun La Set Hoa Long Jin menjadi amat terkejut. Pada mulanya dia masih mengira dirinya yang terlampau teledor sehingga kena didahului lawan tapi setelah menyaksikan sendiri betapa lihainya serangan lawan itu, ia baru sadar bahwa lawannya ini benar-benar memiliki ilmu silat yang sangat lihai. Kendati pun dalam hati kecilnya ia merasa takit bercampur ngeri, namun senyuman di ujung bibirnya malah semakin menebal, katanya. Sau hiap, kau pandai amat makan tau. Oh, pemuda berwajah jelek itu enggan untuk menggubris ucapan musuhnya, sambil tersenyum ia cuma berkata, terserah apa yang hendak kau katakan. Tapi aku hendak memberitahu kepadamu, pertama kau harus memerintahkan kepada segenap anak buahmu untuk menghentikan serangan, kalau tidak HMM. Aku bisa menghancurkan isi perutmu. Dari balik sorot matanya terpancar keluar tekadnya yang bulat, siapa saja yang menyaksikan sorot metu, tersebut akan tahu kalau perkataannya itu tidak bohong. Sesungguhnya Ang Hun La Set Hoa Long Jan masih memiliki beberapa macam kepandayan lihai, tapi ia tak berani menggunakannya secara sembarangan, sebab ia cukup mengerti betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki musuhnya itu. Menyaksikan lawannya hanya berdiam diri belaka, pemuda berwajah jelek itu segera membentak lagi. Sebenarnya kau mau tidak memerintahkan semua anak buahmu agar menghentikan serangan? Ang Hun La Set amat terkesiap, buru-buru sahutnya. Tak ku sangka kalau hatimu sekeras baja baik, baik, sekarang juga akan ku perintahkan kepada mereka agar menghentikan serangan. Dengan suara lantang dia pun berseru. Segenap anggota Ki Tiankau segera menghentikan semua pertarungan. Begitu perintah sudah diturunkan, TELWS yang modern segenap iblis TSAI Ki Tiankau mengundurkan diri dari arna pertarungan. Hoa Long Jin segera melirik sekejap ke arah pemuda jelek itu, kemudian katanya lagi. Sekarang semua anak buahku sudah menghentikan pertarungan, nah syauh hiap, apalagi yang hendak kau katakan? Pemuda jelek itu tidak menggubris perkataannya, kepada Kim Leong Lo Jin kembali ujarnya. B.W.E. Ciam Pua, tolong kumpulkan segenap anggota partai di belakang tubuhku. Semenjak ditolong oleh pemuda tersebut, Kim Leong Lo Jin sudah merasa sangat berterima kasih sekali kepada pemuda berwajah jelek itu, maka tanpa banyak bicara dia segera melaksanakan permintaannya itu. Dalam waktu singkat, segenap anak murid Hoa San Pei telah berkumpul semua dan berdiri di belakang pemuda jelek itu. Menanti semuanya telah berkumpul, pemuda itu baru berkata lagi kepada perempuan iblis tersebut. Aku harapkah segera menyerah kalah saja, ketahuilah di dalam pertarungan yang berlangsung hari ini perkumpulan kalian sudah pasti akan menderita kekalahan total. Ah ah ah, belum tentu, sekalipun kami belum mampu menangkan Hoa San Pei bukan berarti kami akan kalah. TELWS yang mau ikut tertawa seram sambungnya, heeh, 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 bocah keparat, jangan kau. Anggap dengan mengandalkan sedikit ilmu langkahmu yang aneh itu maka kami semua akan jari kepadamu. Pemuda jelek itu mengangkat bahunya sambil tertawa, katanya. TELWS yang memeskit terhitung punya nama juga di kalangan hektu tapi kalau berbicara soal ilmu silat yang sesungguhnya, aku mah masih belum memandang sebelah mata pun kepada kalian. Bajingan cilik kau tak usah tekebur, beranikah kau untuk berdual melawan lohu tantang Tocin si iblis pertama dengan wajah merah karena marah. Jangan tekebur lebih dulu, barusan kau bisa menang karena mengandalkan jumlah banyak, coba kalau sendirian, huuh, sudah keok sedari tadi. Untuk menghadap murid koan Tiaukek dari Lemhe yang lihai dalam ilmu pedang, terpaksa saja kami harus maju berduaan, tapi kau. Huh bajingan cilik apa yang kau andalkan? Pemuda jelek itu tertawa dingin. Ilmu pedang koan Tiaukek memang sangat lihai dan tiada tandingannya di kolong langit. Aku merasa tak sanggup untuk menandinginya tapi kalau hanya menghadapi manusia-manusia semacam kalian berdua, HMM, cukup manusia kelas 2 seperti aku pun sudah mampu untuk memberi pelajaran yang setimpal kepadamu. Selama hidup belum pernah Tocin menjumpai orang yang sama sekali tidak memandang sebelah mata terhadap mereka macam pemuda jelek itu, kontan saja dia naik pitam, bentaknya. Bocah keparat hayo cepat menggelinding keluar dari situ, lohu akan menghajar adat lebih dulu kepada manusia tekebur semacam dirimu itu. Pemuda jelek itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Kalau musti maju sendirian, sudah terangkah bukan tandinganku, apalagi sekalipun harus bertarung juga sama sekali tidak menarik, lebih baik suruh saja Tauco adikmu itu untuk maju bersama. Baru saja Tocin hendak menamping anghun losat telah menimbrung dari samping. Tauhoat, mungkin orang itu benar-benar bermaksud tidak baik kenapa musti mengalah terus. Mendengar kisikan tersebut, Tauco segera maju ke muka dan bersama-sama Tocin menuju ke tengah harna, serunya bersama. Bajingan cilik, sekarang apalagi yang hendak kau katakan? Pemuda jelek itu tersenyum, kepada Bwe Ling Soat katanya. Nona, bolahkah aku meminjam sebentar pedang mestikamu itu? Pedang mestika milik Bwe Ling Soat ini adalah sebilah pedang mestika dari Kantiaukek yang sudah diwariskan turun-temurun, pada gagang pedangnya terdapat sebutir batu mestika dengan ukiran huruf Cim. Setelah menerima pedang mestika tersebut, pelan-pelan pemuda berwajah jelek itu maju ke tengah harna, agaknya dia benar-benar tidak memandang sebelah mata pun terhadap kemampuan TELWS yang mau tersebut. Setelah tiba lebih kurang tujuh jengkal dari hadapan sepasang iblis tersebut, katanya sambil tersenyum. Apalagi yang kalian berdua nantikan? TELWS yang mau segera tertawa seram, di tengah bentakan yang keras si iblis pertama Tocin dengan memutar gadanya menciptakan selapis cahaya perak menyerang dari arah sebelah kiri, sedangkan iblis kedua Taitsu dengan memutar ruyung lemasnya menyergap datang dari sebelah kanan. Ketika bertarung melawan BWLeng Soat tadi mereka masih belum mengeluarkan segenap kemampuannya karena masih terdapat perasaan sayangnya terhadap gadis itu. Tentu saja keadaannya pada saat ini sama sekali berbeda pertama karena pemuda itu berwajah jelek dan mendatangkan perasaan muak bagi yang memandang, kedua ucapannya yang tajam telah menyinggung perasaan mereka berdua yang menimbulkan rasa marah di hati kecil kedua orang iblis itu. Maka begitu melancarkan serangan, mereka segera mengeluarkan ilmu Tuihun Jitsi, tujuh jurus pengejar nyawa, yang diandalkannya selama ini untuk menggencep lawan. Menyaksikan dasyatnya serangan-serangan itu baik Kim Lyong Lojin maupun para jago dari Hoa Sanpei sama-sama merasa terkejut dengan wajah berubah hebat. Bahkan Bwe Ling Soat, itu murid dari Keantiau Kek yang lihai pun ikut mengerutkan dahinya setelah menyaksikan betapa gencarnya serangan-serangan yang dilancarkan dua orang iblis tersebut pikirnya. Ia masih lebih dari cukup untuk menghadapi dua orang iblis tua tersebut. Bagaikan seekor naga sakti tubuhnya berjumpalitan ke sana kemari mengiringi sambaran pedangnya yang membetut sukma rasanya. Secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai yang memaksa T.E.L.W.S. yang mau terdesak mundur berulang kali. Agaknya Ang Hun Lo Set Hoa Long Jan juga menyadari akan kelihaian pemuda jelek tersebut. Dia khawatir anak buahnya terluka di tangan lawan, maka buru-buru ia mengambil keputusan untuk memerintahkan kedua orang iblis tersebut agar segera mengundurkan diri. Iblis kedua Taichu merasa sangat tidak puas dengan keputusan tersebut, serunya. Hoa Tong Chu, kami toh belum kalah. Tidak, kalian sesungguhnya sudah kalah tukas Ang Hun Lo Set dengan cepat, dengan pengalaman kalian berdua yang amat luas. Masakah masih belum kalian saksikan bahwa tiga jurus serangan yang dipergunakan pemuda jelek itu adalah jurus Hut Kong Bu Chiao, Cahaya Buddha Memancar Kejagat, Hoa Tlus Yang Coan, Hukum Alam Selalu Berputar, serta Hut Hoat Bupian, Hukum Buddha Tak Bertepian, dari ilmu pedang Taichian Kiam Hoat milik Lingmong Seng Cheng dari Kuil Sian Go On Si. Coba lihat, alis metu kalian sudah dipapas bersih oleh pedangnya. Setelah diperingatkan oleh iblis perempuan tersebut, Telw Sian Mo baru merasa amat terperanjat, apalagi setelah. Tahu bahwa alis meti mereka sudah dicukur gundul, tanpa terasa peluh dingin mengucur keluar membasahi tubuhnya. Hari ini, bukan saja mereka telah bertemu dengan murid sakti dari Leng Hei Kuantiau Ke, bahkan telah berjumpa pula dengan ahli waris Lingmong Seng Cheng dari Kuil Sian Go On Si, Sekalipun kedua orang iblis tersebut bernyali besar, toh mereka tak berani banyak bercuap lagi dalam keadaan demikian. Anghun Laset Hoa Longjin kembali tertawa terkekeh-kekeh, katanya dengan merdu. Sungguh tak ku sangka kau adalah seorang jago lihai yang tidak mau menampakkan diri. Menurut anggapan Hoa Tongcu, aku adalah siapa pemuda berwajah jelek itu balik bertanya. Tentu saja kau datang dari Kuil Sian Go On Si. Sungguh tak ku sangka Bulim Ji Seng, dua malaikat dari dunia persilatan, sama-sama telah mempunyai ahli waris. Begitu ucapan tersebut diutarakan, baik dari pihak musuh maupun dari pihak teman sama-sama berseru tertahan. Pemuda berwajah jelek itu tidak mengaku pun tidak menyangkal, hanya ujarnya lagi dengan suara keras. Kalian hendak menarik diri dari sini? Ataukah hendak melakukan perlawanan terakhir? Sudah barang tentu kami akan menarik diri, tapi dapatkah ku tahu siapa namamu? Kenapa tidak? Aku si Ong bernama Hitsin. Benarkah kau adalah murid lengmong sengceng? Maaf, soal ini tak bisa ku jawab. Padahal sekalipun tidak kau katakan juga tidak mengapa, masa di kolong langit masih terdapat ilmu pedang sakyata ician kiam hoat kedua? Baiklah, selama gunung nan hijau, air tetap mengalir, semoga saja dalam waktu singkat kita dapat bersuah kembali. Seusai berkata, bersama-sama anak buahnya segera mengundurkan diri dari situ. Tiba-tiba Santian Gin Leong, naga perak halilintar, liki liat berseru lantang. Wahai Raja Judi harap berhenti. Mendengar teriakan tersebut, si Raja Judi So Chai Le segera berhenti tegurnya. Mau apa kau? Apakah si Raja Judi yang tersohor namanya di seantaro jagat sudah tak mampu untuk membayar kekalahannya? Merah padam selembar wajah Raja Judi setelah mendengar teguran itu, buru-buru sahutnya. Omong kosong, soal menang kalah mah soal biasa bagiku. Kalau memang begitu, silahkan kau menuruti janjimu tadi untuk merangkak turun dari hoasan desa klik liat lebih jauh. Logit, jangan melakukan perbuatan boor si Raja Penjilat Pantat segera menasehati. Hayo cepat berangkat, siapa berani menghalangimu, kita bersaudara akan beradu jiwa dengannya. Tapi si Raja Judi segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, siapa berani bertaruh dia harus berani pula membayar taruhannya lah ke, lebih baik kau berangkat lebih duluan jangan mengurusi diriku lagi. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Raja Penjilat Pantat melarikan diri dari situ. Raja Judi So Chai Lei juga tidak berbicara apa-apa lagi, dia segera berjongkok dan merangkak keluar dari tempat itu. Sekalipun sedang merangkak, ternyata gerakan tubuhnya cukup cepat, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sekalipun gerak-geriknya amat lucu, tapi tak seorang pun dari anggota Hoa San Pai yang tertawa karena geli. Sut Luigin Kiam, pedang perak geledek menyambar, Tio Beng Hao segera menegur. Lo Su, buat apa kau harus mempermalui dirinya? Dilihat dari penampilan si Raja Judi tadi, sesungguhnya dia bukan seorang yang jahat dalam tubuh orang-orang Hektu. Ternyata bisa dijumpai manusia semacam dia, sesungguhnya hal ini sulit sekali. Bila di kemudian hari maka Kim Soat kita bersua kembali dengan mereka lebih baik pergaulah dengan baik-baik. Siapa tahu kalau kita bisa membereskan masalah ini secara baik-baik. Ucapan to aku pasti akan siau teturuti buru-buru liki liat mengiakan dengan cepat. Dengan perginya orang-orang kitian kau maka Kim Leong Lo Jin segera menitahkan anak muridnya agar mengubur mayat-mayat yang penuh bergelimpangan di sana. Tiba-tiba Wong Nitsin berkata, Biar boampu melakukan pemeriksaan sejenak di sekitar tempat ini, siapa tahu kalau ada yang masih hidup. Kim Leong Lo Jin segera menghela nafas panjang. Katanya, sau hiap betul-betul berhati baik. Ah ah ah, boampu tak berani menerima pujian tersebut seruong Nitsin sambil tertawa. Selesai berkata, dia lantas memeriksa dengan teliti mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah itu. Betul juga, dari ketiga puluh sosok mayat tersebut, akhirnya ia berhasil menemukan seorang anggota kitian kau yang masih hidup, sekalipun ia terluka sangat parah, namun jiwanya masih tetap utuh. Buru-buru ong Nitsin mengambil keluar sebuti robat mujarab dan dijejalkan ke dalam mulut orang itu, ternyata lewat setengah harian kemudian, orang itu telah hidup kembali dengan segar. Sudah barang tentu tak terlukiskan rasa gembira dan terima kasihnya orang itu kepada pemuda jelek itu. Sobat siapa namamu? Tanya ong Nitsin kemudian. Hamba si B bernama Yang Ho. Sudah berapa lama sahabat B bergabung dengan perkumpulan kitian kau? Dulunya hamba adalah seorang anggota Liok Lim di wilayah Kang Lam, sudah hampir setahun lamanya bergabung dengan perkumpulan kitian kau. Kau termasuk di bawah perintah siapa hamba termasuk dalam ruangan Ang Yok Tong. Berapa sih jumlah ruangan dalam perkumpulan kalian? Semuanya terdiri dari empat ruangan, menurut-urutannya terbagi menjadi Ang Yok Tong, Pek Totong, Uh Kok Tong dan Pek Bwe Tong. Siapakah kau cu kalian? B Yong Ho segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya dengan rasa sesal. Kecuali Hu Hoa dan Tong Cu kami, tak seorang pun yang pernah berjumpa muka dengan kau cu kami itu. Maksudmu dia selalu mengenakan kain cadar untuk menutupi wajahnya? B Yong Ho segera mengangguk tanda membenarkan. Berada di manakah markas besar kalian kembali, Ong? It Sin bertanya lirih. B Yong Ho termenung dan berpikir sejenak, akhirnya dengan bulatkan tekat dia menjawab. Berada di Bukit Long Siasan. Tahukah kau di antara rombongan yang dikirim untuk menyergap perguruan-perguruan besar kecuali rombongan kalian masih ada siapa saja yang diutus? Kau cu kami telah menitahkan Pek Totong Cu yakni Pek Tok Biokui, Mawar Putih Beracun, Hong Tong Cu dengan membawa Ciong Le Susia serta lima orang Tiang Lo dari Kek Po ditambah Seisiu Jin Mo serta Tei E Leng Kun untuk berangkat ke Bukit Kun Lun. Sudah berapa lamakah mereka berangkat? Tanya Ong It Sin dengan wajah terkejut. Kami berangkat pada saat yang bersamaan ketika kami berangkat untuk menyerang Hong Tong dan Heng San Pei. Mereka telah berangkat ke Bukit Im San. Pek Tok Bi Jui tersebut benar-benar berhati keji, Im San Pei telah mereka basmi sampai ludas entah bagaimana dengan nasib Kun Lun Pei. Bergumam sampai di situ dia lantas berkata lagi. Dalam perjalanan pulangnya nanti, tahukah kau mereka masih akan berkunjung ke partai mana lagi? Soal ini maaf kalau hamba kurang tahu. Sahabat B, setelahkah sembuh nanti, ku mohon kepadamu agar mencari pekerjaan yang baik? Janganlah berbuat kejahatan lagi, percayalah cepat atau lambat perkumpulan kitian kau pasti akan musnah dari permukaan bumi, sampai waktunya sarang mereka pun pasti akan rata dengan permukaan tanah. Terima kasih banyak atas nasihat dari Sau Hiat, hamba pasti akan menjadi seorang manusia yang berguna bagi masyarakat. Ketika Ong Nitsin keluar dari ruangan tersebut, dilihatnya Bwe Kiam Chiu dan Bwe Ling Soat sedang menunggu kedatangannya di depan pintu. Rupanya Kim Leong Lojin untuk merayakan kemenangan yang berhasil mereka capai. Mengikuti di belakang dua bersaudara Bwe Ong Nitsin berjalan menuju ke ruang tengah tampak olehnya Kim Leong Lojin serta Gin Leong Sook Yam telah menantinya di bawah undak-undakan. Sambil menarik tangan Ong Nitsin, kata Kim Leong Lojin kemudian sambil tertawa. Coba tiada bantuan dari Lote, mungkin partai kami benar-benar sudah hancur di tangan kaum iblis tersebut, budi kebaikan Lote tak akan kami lupakan untuk selamanya. Sebagai tanda terima kasih kami, harap Lote bersedia meneguk secawan arak. Tiampu buat apa kau mesti bersikap demikian, bukankah tindakanmu ini justru memandang asing diriku? Walaupun demikian, dalam perjamuan tersebut akhirnya pemuda itu diloloh sampai mabuk berat. Kim Leong Lojin segera menitahkan kepada Bwe Kiam Chiu dan Bwe Leng Soat untuk memayang Ong Nitsin ke dalam kamar untuk beristirahat. Menyaksikan bayangan punggung pemuda itu diam-diam jago tua ini menghela napas panjang, pikirnya. Berbicara soal kebajikan, kemuliaan dan ilmu silat, Ong Sau Hiap ini memiliki kelebihan dari siapapun juga, sayang wajahnya terlampau jelek. Coba kalau tidak, Leng Soat pasti merupakan pasangan yang cocok baginya, aaaai, benar-benar sayang sekali. Keesokan harinya setelah sadar dari mabuknya Ong Nitsin pun mohon diri kepada Kim Leong Lojin. Mendengar itu, Kim Leong Lojin segera bertanya, Ong Sau Hiap, dimanakah tempat tinggalmu dengan wajah sedih Ong Nitsin menjawab. Ibu Boampu sudah lama meninggal, sedang ayahku tewas dibunuh orang, saat ini aku hidup sebatang kera, tanpa sanak, tanpa keluarga dan tanpa rumah. Mendengar jawaban tersebut, Kim Leong Lojin ikut merasa bersedih hati, selang sejenak kemudian dia baru bertanya lagi. Siapakah ayahmu? Bolehkah aku turut mengetahui namanya? Ayahku adalah Kuang Tong Tai Hiap Kim Tu Butek, golok emas tanpa tandingan, Ong Teng Tian. O-O-O, rupanya Sau Hiap adalah keturunan dari Kim Tu Butek. Lohu pernah beberapa kali berjumpa dengannya, ia memang seorang lelaki gagah dan berjiwa terbuka, malah merupakan sahabat karib anakku. Konon pada sepuluh tahun berselang ia telah tewas di tangan lima orang gembong iblis yang sangat lihai dari golongan Hektu hanya lantaran rahasia sebuah kota Kemala. Benar, kota itu menyangkut tentang sebilah Padang Hau Siku Kiam, Sarung Naga Cian Nian Leong Siau serta sejilid kitab Seng Yang Kiam Hoat Yang Maha Dasyat. Setelah berhenti sejenak, terusnya, apakah Ciam Pua pernah mendengar gembong-gembong iblis yang mana saja yang tersangkut di dalam peristiwa berdarah itu? Lohu jarang sekali berkelana dalam dunia persilatan, mungkin San Siok Tong lebih jelas tentang masalah ini. Ia lantas berpaling ke arah Hwi Siang Gin Leong, Naga Perak Salju Melayang, San Siok Tong seraya berkata. Beritahu kepada Ong Siau Hiap, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam pengeroyokan terhadap Kuantong Tai Hiap di masa lalu? Hwi Siang Gin Leong San Siok Tong segera mengiakan, setelah berpikir sebentar, katanya. Menurut apa yang ku ketahui, mereka adalah Hek Wukong, Kelabang Hitam, Bejini Mautiang Biloye Au, Siluman Tua Beralis Panjang, Tian Sim Hon, Siang Piplo Hon, Raksasa Berlengan Baja, Yap Kiu, Kim San Siakiam, Kipas Emas Pedang Susat, Tiopin serta Iktiang Lo Lima Orang. Siok Tong, ceritakanlah garis besar keadaan sebenarnya yang kau ketahui tentang peristiwa berdarah itu kepada Ong Siau Hiap. Hwi Siang Gin Leong San Siok Tong kembali mengiakan, katanya kemudian dengan suara nyaring. Waktu itu terjadi pada belasan tahun berselang, tempatnya adalah Hwi Huko di luar perbatasan dekat tembok besar, sedangkan siapa pembunuh-pembunuhnya telah ku katakan tadi tentang bagaimana ceritanya sampai aku tahu tentang persoalan ini? Kebetulan pada waktu itu aku mendapat tugas pergi ke Bukiti Yang Pek San untuk mencari sebatang jin son tua untuk membuat obat. Kebetulan tengah jalan aku telah menjumpai pertarungan tersebut. Waktu itu Kuantong Tai Hiap sudah terkena jarum beracun Hangwi Ciam dari si kebuang hitam Bejinio, kemudian terkena tusukan pedang dari Tiang Biloye Au yang tepat menembusi ulu hatinya. Berbareng itu juga Kim San Siakiam Tiopin mengayunkan pula pedangnya membacok lengan kirinya, sedangkan tusukan golok dari Ik Tiang Lo dan pukulan beruntun dari Siang Pitlohon menyusul mengejar pula tubuhnya. Selain itu aku pun menjumpai Hohoa Sian Juliok Lui dari Tiong Lampai sedang lari menghampiri Ong Tai Hiap sambil berteriak-teriak, sungguh menyesal sekali pada waktu itu aku tak bisa berbuat apa-apa berhubung aku harus cepat pulang ke gunung untuk menolong jiwa ayahku, jadi sesungguhnya bukan aku enggan memberi pertolongan. Dari nada ucapan tersebut dapat diketahui bahwa ia merasa menyesal sekali. Santai Hiap dengan cepatong Nitsin berkata, dalam hal ini kau tak bisa disalahkan, untuk menghadapi gembong-gembong iblis yang begitu buas dan lihainya, sekalipun aku. Turun tangan juga percuma saja sudah banyak tahun aku gagal untuk mencari tahu siapakah gerangan musuh besar pembunuh ayahku, sungguh beruntung Santai Hiap bersedia memberitahukan kepadaku. Hari ini untuk hal itu aku merasa sangat berterima kasih sekali. Ong To Aku, besar kemungkinan semua musuh besar pembunuh ayahmu itu telah bergabung dengan perkumpulan kitian kau kata BW Ling Soat. Tiba-tiba, asal kita basmi perkumpulan itu, tak sulit bagimu untuk membalas dendam. Terima kasih atas petunjuk Nona. Sau Hiap kata Kim Liyong Lo Jin pula sesudah meninggalkan Bukit Hoasan entah kau punya rencana hendak kemana. Bo Ampua telah berjanji dengan Choa Tian Tem untuk bertemu di Lembah Lo Siang Kok di Bukit Si Tian, berkat Choa Tai Hiap lah Bo Ampua dapat masuk ke dalam perguruan guruku. Oh oh, jadi kau maksudkan IHW SM NGAA kau memang sepantasnya lekas-lekas berangkat. Dari mimik wajah kakek itu rupanya Ong Nitsin dapat menangkap sesuatu yang tak beres buru-buru ia bertanya. Sesungguhnya apa yang telah terjadi? Menurut kabar yang tersiar dalam dunia persilatan, katanya Syok Tong Ituliong, naga sakti dari wilayah Zecuan, Ciu Long serta Yali Kiam, Pedang Gadis Suci, Pong Siawan telah dibantai oleh perkumpulan Ki Tiankah secara keji lembah Lo Siang Kok pun sudah mengalami tragedi. Begitu mengetahui kalau Choa Tai Hiap bersaudara mengalami ancaman bahaya, Ong Nitsin segera bangkit berdiri untuk mohon diri. Sekalipun gelisah juga tak perlu terburu-buru kata Kim Leong Lo Jin kemudian ketahuilah lembah Lo Siang Kok adalah sebuah tempat yang bermedan amat bahaya, susah rasanya bagi sembarang orang untuk membobolkan pertahanan di sini. Aku pikir sampai kini lembah tersebut belum berhasil mereka hancurkan bila kau kesana tak ada salahnya untuk mengajak serta Leng Soat. Dia juga seorang jago tangguh, pertama bisa membantumu, kedua dia pun harus banyak berlatih dalam dunia persilatan tentu saja bila Ong Sau Hiap tidak merasa keberatan. Sesungguhnya Ong Nitsin ingin menampik maksud baik orang tapi ia pun tak tega menghilangkan kegembiraan BW Leng Soat yang pada saat itu sudah berseri-seri terpaksa permohonan orang pun dikabulkan. Selain mempersiapkan bekal untuk kedua orang itu secara khusus Kim Leong Lo Jin menghadiahkan pula sebilah pedang mestika untuk si anak muda itu. Pedang mestika tersebut adalah sebilah senjata mestika dari Partai Ho Asan yang dinamakan Kim Leong Kiam. Dari pedang mestika inilah Kim Leong Lo Jin mendapat julukannya yang sekarang ini. Sudah barang tentu Ong Nitsin menampik pemberian yang sangat berharga itu. Tapi dengan cepat Kim Leong Lo Jin berkata, Dewasa ini orang-orang Kitiankah sudah membuat keonaran di seluruh dunia persilatan gembong-gembong iblis yang kenamaan dari golongan Hektu pun telah bergabung dengan mereka, aku rasa cuma murid-murid dari dua. Malaikat saja yang sanggup menghadapi mereka. Aku tahu bahwa saw hiap berilmu tinggi, tapi ada baiknya kalau kau membawa serta sebilah pedang sebagai persiapan, siapa tahu bila suatu ketika kau akan berhadapan langsung dengan kau cu mereka. Bila mesti melayani dengan tangan kosong, toh akhirnya yang rugi adalah kau sendiri. Setelah didesak berulang kali, akhirnya Ong Nitsin menerima juga pemberian tersebut tapi katanya. Orang kuno bilang, ingin menjadi orang yang simpatik janganlah menampil kebaikan orang, baiklah pedang ini akan Bu Ampua terima untuk digunakan, tapi bila suatu ketika Bu Ampua berhasil mendapat senjata yang lain, pedang ini akan ku kembalikan lagi. Rupanya Kim Leong Lo Jin tahu bahwa kehendak pemuda tersebut tak bisa ditentang, terpaksa dia pun menyanggupi. Sebelum berangkat kakek itu kembali memperingatkan. Dalam perjalanan menuju ke lembah Losianko nanti. Bila urusan di situ telah selesai lebih baik Ong Sau Hiap. Sekalian mampir ke Bukit Tiong San, sebab menurut dugaan Lohu, besar kemungkinan Kitianko juga menaruh maksud jelek terhadap Si Oling Pei. Ong Nitsin segera mengiakan. Pengah hari itu juga, ia bersama Bwe Ling Soat dengan menunggang kuda jempolan segera berangkat menuju ke arah kota Kehong. Sekalipun dandanan Ong Nitsin pada saat ini amat perlente dan berpotongan seorang sastrawan, namun wajahnya tetap jelek seperti babi, sudah barang tentu dengan tampang sejelek itu mendampingi seorang gadis yang cantik. Bak Bidadari dari kahyangan tersebut mendatangkan suatu pemandangan yang sangat menyolok. Tak heran kalau sepanjang perjalanan mereka menjadi bahan cerita orang banyak. Ada yang berkata begini. Wah, kalau gadis secantik itu mesti mendampingi pemuda sejelek babi, keadaan itu ibaratnya sekuntum bunga yang ditancapkan di atas tahi kerbau. Ada pula yang mengomel. Maknya, sialan maka seekor burung hang dipersunting seekor babi budukan. Ada yang merasa sayang, ada pula yang merasa mendongkol dan merasa tak enak. Padahal berbicara yang sesungguhnya apa sangkut pautnya urusan ini dengan mereka? Mau cantik kek atau buruk kek, apapula urusannya dengan mereka? Untung saja BWLeng Soat sama sekali tidak mempedulikan kejelekan ongtoakonya ini. Selama belasan hari perjalanan bukan saja hubungannya dengan ongtoako bertambah akrab dan terbuka, bahkan ia merasakan betapa jujurnya pemuda itu, kecuali wajahnya yang memang jelek, boleh dibilang pengetahuannya sangat luas pengalamannya cukup lumayan. Tanpa terasa gadis itu pun berpikir. Perkataan suhu memang benar, yang dikatakan bagus bukan dinilai dari wajah seseorang melainkan dari ketulusan hatinya, perkataan ini sungguh tepat sekali dengan kenyataan. Begitulah hari itu mereka berdua menyeberangi sungai Tiangkeng dan tiba di karsidenan lengkokian. Mereka pun menginap di rumah penginapan Itpeng dengan mengambil kamar nomor 7 dan 9. Ketika BWLeng Soat keluar rumah untuk membeli barang, Ong Itsin merasa kesepian maka dia pun berjalan-jalan di dalam serambi. Pada saat itulah dari balik ruangan di sebelah barat terdapat dua pasang metah yang sedang mengintip gerak-gerik pemuda itu dari balik kegelapan. Terdengar salah seorang di antaranya berkata, Sintong Cu coba kau lihat. Bangsat itu tampangnya jelek tapi justru memiliki rekan seperjalanan yang cantik jeli tampak bidadari-dari kahyangan. Coba kau bilang lucu atau tidak? Yang berbicara adalah seorang perempuan cantik yang menggembol sepasang golok di punggungnya. Sayang hawa hitam menyelimuti di antara alis matanya. Dia adalah seorang anggota baru dari kitian kau bernama Jokbok Cie A.O. Walet merah bermata indah, Tiao Hang Hang. Tiao Hang Hang berasal dari seorang pelacur yang beroperasi di sekitar wilayah Kang Lam. Entah berapa banyak perbuatan terkutuk yang telah ia lakukan selama ini. Di sampingnya adalah Ui Shok Tong Chu yang bernama Hali Ukwabu, Janda Cabul, Sin Kim Chiu. Adapun kedatangan mereka berdua ke Karesi Denan Lengkok adalah untuk melakukan inspeksi perjalanan ke kantor-kantor cabang mereka di daerah, secara tak terduga mereka telah menemukan jejak Ong It Sin dan Bwe Ling Soat dalam rumah penginapan tersebut. Terdengar Sin Kim Chiu berkata kepada Tiao Hang Hang, Bila menilai orang dari wajahnya, maka akan hilang nilainya, apalagi di atau bukan berwajah demikian yang sebenarnya. Benarkah itu tanya Tiao Hang Hang kehranan, Bila ia benar-benar cuma mengenakan topeng kulit manusia, dilihat dari potongan badannya yang gagah perkasa, dapat dipastikan dia adalah seorang lelaki tampan, hayo kita segera bekuk dirinya. Jangan bertindak gegabah seru Janda Cabul Sin Kim Chiu tidak setuju, Coba kau lihat pedang Kim Leong Kiam yang digembol pemuda itu, sudah pasti dia adalah seorang jago muda dari Hoa San Pei, kita tak boleh bertindak gegabah. Ah ah ah, apalah artinya seorang murid Hoa San Seru Jiao Hang Hang penasaran, sekalipun ia sudah mewarisi segenap kepandayan dari Kim Leong Lo Jin, masa kita tak mampu untuk merobohkannya? Bukan begitu maksudku, aku rasa kurang baik buat kita untuk turun tangan di tengah keramaian kota. Lantas bagaimana menurut maksud Toh Chiu? Sin Kim Chiu segera membisikkan sesuatu ke sisi telinganya, mendengar itu Jiao Hang Hang mengangguk tiada hentinya. Ya ah ah, memang ini merupakan suatu rencana yang bagus sekali. Oh 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 oh. Dalam pada itu Ong Nitsin masih berjalan-jalan di Serambi sambil menghitung masih berapa lamakah baru akan tiba di Bukit Tian Hoa San bagian Barat. Tiba-tiba, terdengar suara rintihan tertahan berkumandang dari arah depan sana, kemudian tampaklah seorang nyonya berbaju hitam yang memakai sekuntum bunga putih disanggulnya roboh tak sadarkan diri lebih kurang tujuh jengkal di hadapannya. Entah lantaran terserang penyakit aneh ataukah karena kesedihan yang kelewat batas, yang pasti perempuan itu sudah roboh terkulai di atas tanah. Ong Nitsin memang seorang pemuda yang berhati mulia, sudah barang tentu dia tak akan berpeluk tangan belaka, apalagi pada waktu itu di sepanjang Serambi tidak nampak orang lain. Ong Nitsin segera memburu ke depan, membungkukan badan dan memeriksa nyonya muda yang pingsan tersebut, dilihatnya ia roboh dengan matah, terpejam rapat, denyutan jantungnya amat lirih dan wajah pucat. Dengan cepat pemuda itu memeriksa dengusan napasnya. Oh, apa yang terjadi? Pemuda itu merasakan gawatnya keadaannya itu, bila tidak segera diberi pertolongan, niscaya jiwanya akan melayang. Pada saat itulah tiba-tiba muncul kembali seorang dayang berbaju merah, sambil memburu datang serunya dengan panik. Hujin! Hujin! Mengapa kau? Melihat dayangnya sudah datang, Ong Nitsin segera merasa agak lega, buru-buru katanya. Ia sudah jatuh pingsan. Dayang berbaju merah itu terlalu kurus dan kecil, sudah beberapa kali ia mencoba untuk membopong tubuh. Majikannya, namun ia selalu gagal untuk membopongnya bangun. Melihat itu, Ong Nitsin lantas berkata, Biar aku yang membopongkan. Dirangkulnya tengkuk nyonya itu dan tangan yang lain memeluk sepasang pahanya, kemudian membopongnya bangun. Kalian tinggal di kamar nomor berapa tanyanya. Ciyok bok cian ciau hang hang yang menyaru sebagai dayang itu segera menuding ke depan seraya menjawab. Dalam ruang sebelah barat. Walaupun pemilik penginapan juga dibuat terkejut oleh kejadian itu, tapi setelah dilihatnya ada orang yang telah mengurusi persoalan itu, dia pun buru-buru angkat kaki. Kejadian semacam ini sudah sering berlangsung, jadi siapapun tidak menaruh perhatian lagi. Akan tetapi, sejak masuk ke dalam kamar sebelah barat, pemuda berwajah jelek itu tak pernah muncul kembali. Tak lama kemudian, Bwe Leng Soat pun kembali ke penginapan. Ia pulang sambil membawa beberapa bungkusan besar, dengan wajah berseri gadis itu membuka kamar nomor tujuh sambil serunya. Ong to aku, hayo makan, aku telah belikan kueh buah to kegemaranmu. Tapi walaupun dipanggil beberapa kali tak kedengaran juga suara sahutan, maka ia membuka pintu sambil melangkah masuk, ternyata kamar itu kosong, Ong to aku-nya sama sekali tidak ada di sana. Tanpa terasa Bwe Leng Soat lantas berpikir, jangan-jangan ia keluar rumah karena terlalu lama menunggu kedatanganku. Maka dia pun kembali ke kamar sendiri, ketika seorang pelayan datang membawa air teh, Bwe Leng Soat lantas bertanya, apakah kau melihat Ong Siang Kong? Dengan wajah keheranan pelayan itu balik bertanya, ada apa? Masa Ong Siang Kong belum kembali. Dari ucapan tersebut, Bwe Leng Soat segera merasakan, ada sesuatu yang tak beres. Buru-buru tanyanya lagi cepat katakan, dia telah pergi kemana? Nona persenya dulu sebelum bertanya seru pelayan itu sambil mengangsurkan tangannya. Buru-buru Bwe Leng Soat mengeluarkan sekeping uang perak dan diberikan kepada pelayan tersebut. Nah, ambillah sekarang kau boleh menjawab pertanyaanku bukan katanya. Rupanya pelayan itu juga tahu kalau si Nona cantik tersebut adalah seorang jago silat yang lihai, secara jelas dia lantas menceritakan apa yang telah berlangsung tadi. Mendengar itu, Bwe Leng Soat segera berkata, sekalipun tujuannya menolong orang, masa sampai sekarang juga belum pulang? Yee, itulah sebabnya aku pikir pasti ada sesuatu yang tidak beres, bisik pelayan itu. Terima kasih telah menonton!